Banjir mengepung kota Semarang, Jawa Tengah usai hujan deras disertai petir dan angin kencang Melanda hampir sebagian besar wilayah ibu kota Jawa Tengah dan sekitarnya pada Rabu 13 Maret Berdasarkan monitoring satelit klimatologi, badan meteorologi, klimatologi dan geofisika Per pukul 20 lebih 50 waktu Indonesia Barat Wilayah dengan dampak cuaca ekstrim minim diputi kota Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga Sebagian wilayah Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan Kepala pelaksana badan penanggulangan bencana daerah kota Semarang, Indro Pudyo Martanto mengatakan Bahwa hujan turun di kota Semarang sejak siang hingga malam hari Saat dihubungi tim pusat data informasi dan komunikasi badan nasional penanggulan bencana pada pukul 22 lebih 35 waktu Indonesia Barat Indro mengaku kondisi cuaca masih turun hujan Setidaknya ada 10 titik wilayah kota Semarang yang terendam banjir dengan tinggi muka air antara 15 hingga 80 cm Kondisi banjir juga mengalami tren kenaikan genangan akibat hujan masih berlangsung hingga menjelang tengah malam Dari laporan visual yang dikirimkan ke Laksa BPPD Kota Semarang, wilayah Jalan Raya Kaligawi terendam banjir hingga roda kendaraan mobil bak terbuka pun tidak terlihat Lalu lintas di sepanjang jalur yang menghubungkan kota Semarang menuju demak Surabaya itu juga lumpuh total Beberapa kendaraan jenis truk hingga minibus terjebak dalam genangan banjir tersebut Di samping itu, wilayah kota lama Semarang juga turun terendam hingga sepaha orang dewasa Hasil laporan visual lainnya menunjukkan bahwa banjir kanal timur Semarang juga meluap hingga airnya melimpas ke permukiman warga Sistem pengendali banjir kota Semarang yang berada di bagian timur ini mengalami penurunan kapasitas daya tampuk debit air Terlebih setelah terjadi hujan dalam durasi yang cukup lama Sebagai bentuk upaya percepatan penanganan darurat, pemerintah kota Semarang telah mendirikan posko darurat di balai kota Semarang Yang berada di Jalan Pemuda Kota Semarang Di posko tersebut, tim dari BPPD Kota Semarang bersama lintas Forkopimda Juga mendirikan dapur umum untuk memasok makanan baik untuk warga terdapat maupun petugas yang bersiaga selama penanganan bencana berlangsung Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!